Ini bolehnya habis dari pantai Itu bolehnya habis dari pantai juga teman-teman Ini boleh-boleh yang pada berjemur sudah pada mau pulang teman-teman Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan lagi ya Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di pantai Suluban Dan sekarang saya masih ada di area parkir Dan video ini saya ambil jam setengah lima sore Dan oke teman-teman pokoknya ikutin terus ya Kesuran saya jalan-jalan di pantai Suluban Lanjut Dan itu di depan sudah ada beberapa wisat teman asing juga ya Yang habis pulang dari pantai Suluban Dan untuk area parkirannya sudah mau level teman-teman ya Jam segini Ini untuk area parkir motor Kalau area parkir mobil bisa di depan sini Ataupun di depan sana lagi teman-teman ya Tinggal lurus aja di dekatnya pembelian kartis ya Dan untuk cuaca juga cerah banget ya Untuk sore hari ini tidak ada menutup sama sekali Dan tadi itu saya bayar kartis Maksudnya teman-teman ya ke pantai Suluban itu Bayar lima ribu ya Lima ribu per motor Dan kalau teman-teman bawa mobil Bayar sepuluh ribu Dan jaraknya sendiri Pantai Suluban dari bandara itu Kurang lebih sekitar lima puluh sampai enam puluh menit ya Tergantung dengan tingkat kemacetannya Tadi itu saya dari Nusa Dua Dari Nusa Dua Ke pantai Suluban itu sekitar enam puluh menitan teman-teman ya Soalnya macet banget tadi di Jalan Raya Unut dan Jalan Raya Uluwatu Itu di depan ada kuik sulubanya Setor baju Ada Jilato Factory Ada jagung bakar juga di sebelah sini Semoga nanti air lautnya juga serut ya teman-teman ya Biar kita bisa keliling pakai sulubannya Lebih puas Soalnya biasanya kalau saya datangnya Pas di siang hari itu ya Itu air lautnya lagi pasang Jadi kita tidak bisa ke tebing-tebing sebelahnya Itu ada beberapa penjual kacamata juga ya Di depan Ini belinya habis Lestresurfing Kayaknya lebih ramai sore teman-teman ya Daripada siang hari Ini ada penjual gelang topi Saya keren ada apa-apa Saya keren ada monyet Ternyata dia heboh ketemu sama temannya Oke dan sekarang kita melewati single fin ya Ini adalah single fin Jadi teman-teman Kalau mau masuk ke single fin Tinggal lurus saja Lagi suruh teman-teman Asik nanti kita bisa ke tebing-tebing sebelahnya ya Lagi suruh sih dari atasnya kelihatan Itu ada warung juga di bawah Dan di single fin ini juga cukup ini ya Cukup rame teman-teman Ya rame banget Jadi teman-teman bisa Nongkrong di single fin juga ya Sambil mendikmati sunset Pas sore hari Siapa tau males gitu ya Mau turun ke pantai Jadi bisa nongkrong juga di single fin Jadi kita turun ya melewati Kayak lorong-lorong ini Ini ada single fin juga ya di bawah Rame juga Kalau siang ini disini masih kosong teman-teman Dan ini kalau kita belok ke kiri ya Ini ada lati rasa teman-teman Ini lati rasa restoran ya Jadi kita juga bisa Merikmati sunset dari Restoran lati rasa Ini belinya baru berangkat ya Jadi teman-teman tinggal masuk aja Melewati ini ya Ya tinggal masuk aja Viewnya juga sama sih teman-teman ya Mante suluban Jadi babu sini juga ada tempat nongkrong nih besok Oh di depan ini sudah ada yang berjualan ya Jadi dia jual kayak oleh-oleh gitu Ini ada baju-baju anak juga Ada bikini Ada tas-tas juga Gelang, topi Itu disana mau ada Apa tuh Loli tas teman-teman ya Restoran ya Tapi belum jadi Oke sekarang kita lanjut turun lagi ya Dan di depan ini juga ada restoran teman-teman Ada beberapa boleh juga yang nongkrong Oke sekarang kita ini ya lanjut turun Ini belinya habis dari montai Dan di sebelah kanan kita ini juga ada restoran ya Ini juga sudah buka restorannya Ini ada alik ulupatu ya juga sudah buka Oke kita turun lagi agak ke bawah Dan di depan itu ya ada jual kaos Terus sarung pantai Terus ada yang ada gelang Ikat rambut Jepit rambut Masih banyak lagi teman-teman Dan biasanya ada orang sepa juga loh di depan sini Dan di samping ini Di sampingnya ini juga ada restoran ya Ini restoran juga bagus View-nya juga Semua restoran itu view-nya ini teman-teman ya View-nya langsung pantai suluban Terus penjual praktik juga ya di sebelah sini Kita lihat dari sini Ya lagi surut ya air lautnya Terus banyak puli nongkrong juga ya Ini ada di Delpy ya Di warung Delpy Ada yang berenang juga Sama ya teman-teman disana Ini ada lami Ini jual ini juga ya Penang praktik juga Ini di bawah ada restoran juga teman-teman disini ya Kenyak sih sih kalau air lautnya lagi surut kayak gini Jadi kita bisa main ke tebing-tebing sebelah sebelahnya Yuk kita ini ya Kita lanjut jalan lagi Dan di sebelah kiri kita ini ada Restoran namanya Jeffrey Warung Restorannya semua pada rame semua ya teman-teman ya Tidak ada yang sepi Semua ada pengunjungnya Ini ketemu lagi sama jual penak-penik juga Jadi kalau jam segini itu asiknya kita bisa menikmati sunset teman-teman ya Dan pantai selupan itu sunsetnya juga bagus loh Ini ada jual penak-penik juga di sebelah sini Itu disana juga ada Lebih rame jam segini teman-teman ya Jadi teman-teman kalau mau Kemain ke pantai subhan saya saranin sore hari kayak saya gini ya Soalnya air lautnya kan juga pas lagi surut Apalagi cuaca pas cerah gitu Teman-teman juga bisa menikmati sunset Ini disini ada rental boat juga ya Suri pak Dari Jawa pak Iya pak sendiri Ini ada pantusannya ya teman-teman ya Pantai Suluban Tapi sudah ketutup ini ya Ketutup sama alang-alang Ayo kita turun lagi Abisnya itu ya kalau siang itu Selang siang itu ya teman-teman nih Ombaknya itu sampai naik gitu loh Di bawah situ Di bawah ada yang jual minuman juga ya Siapa tau teman-teman Haus habis Naik turun gitu ya Bisa beli minuman di bawah Wah pintu Wah saya mau kantap bener Dan itu kalau teman-teman mau ke warung Delphi Tinggal naik aja teman-teman Itu bulunya abu Dari itu Dari warung Delphi Ayo kita turun lagi ya Jadi teman-teman kalau mau ke warung Delphi Atau Delphi Beach Club Tinggal ini ya Tinggal naik aja Ngikutin tangga ini teman-teman Dan sekarang kita ini ya Sudah menyampai di pantainya Dan saya mau turun Itu bulunya Habis jadi pantai juga teman-teman Penjual minuman di sebelah sini Bisa nyetia ombaknya tuh sampai disini teman-teman Kalau pas siang hari Jadi kita tuh gak bisa ya Ke tobing-tobbing sebelahnya Kesini aja kita gak bisa biasanya Karena ombaknya tuh besar banget Bina daya bu penjual mak Senek-senek juga di sebelah sini Iya, air lautnya lagi surut Jadi rame teman-teman pantainya Ini belanya habis berenang Ini kita juga bisa berendam disini teman-teman Di depan-depan sini ya Di air disini Ini kalau bawa anak kecil juga bagus sih Berendam disini Itu orang dewas aja Banyak yang berjemur juga loh Yuk kita coba ini ya Jalan ke tobing sebelahnya lagi teman-teman Kita di tobing sebelahnya Kita di tobing sebelahnya Jadi asiknya gini ya Kalau pas sore hari Air lautnya surut teman-teman Jadi kita bisa Explore pantai seluban itu Lebih banyak Di sebelah sini juga rame ya teman-teman Yuk kita turun lagi Banyak yang berfoto-foto Tapi walaupun air lautnya surut Juga ada yang surfing teman-teman ya Tapi mereka kalau surfing itu Anda ke tengah sana Ini ya kakaknya berfoto-foto Dan pantai nyampung juga cukup bersih ya teman-teman Di pantai suluban Dan apa itu Mataharinya masih di atas ya Tuh ya masih Di atas banget Dan nanti kalau gak ketutup mendung Pasti bakal bagus banget teman-teman sunsetnya Tapi biasanya kalau sore itu ya Tiba-tiba kalau pas mau sunset itu ya Mataharinya itu kayak ketutup Sama awan gitu loh teman-teman Yuk kita ke sana lagi ya Ini bule-bulinya sudah pada mau pulang teman-teman Ya mungkin mereka dari siang ya Di sini Jadi sekarang sudah pada mau naik Tuh ya mataharinya masih di atas Jadi pantai suluban itu Dia sama pantai padang-padang itu Jaraknya gak begitu jauh teman-teman ya Jadi teman-teman habis jadi pantai suluban Bisa main ke pantai padang-padang Tapi kalau pantai padang-padang Jam segini itu gak begitu rame teman-teman ya Tapi kalau siang itu rame banget disana ya Bule-bule pada berjemur Ya ada yang berendam-berendam juga di sebelah sini Jadi rame nya itu lebih rame Jam segini teman-teman ya Daripada pas siang hari Sebenarnya kalau siang hari itu kan Rame sih sebenarnya ya Tapi kan air lautnya lagi pasang Jadi kita itu mau ke tebing-tebing sebelahnya itu Susah gitu loh Ya bulunya pada berendam-berendam Yuk kita balik lagi ya Kesana teman-teman Kita akan mencoba ke tebing sebelahnya lagi ya Yang biasanya lewat bawahnya itu loh Tangga yang mau ke warung DOP Gimana jaranya Yuk kita ini ya kita lewat lagi di sebelah sini Ini karang-karangnya agak tajum sih teman-teman ya Jadi kita harus hati-hati Di depan ini juga support foto menarik Bagus disini buat berfoto-foto Terima kasih telah menonton Kita balik lagi di sini ya Kali ini kita akan jalan ke tebing sebelahnya Jangan semakin banyak juga teman-teman ya Yang berdatangan penghubungnya Jadi kita bisa sampai agak ke tengah sana loh teman-teman Soalnya disana gak ada omba itu ada anak Kita juga dicari barang-teman ya Kita cari kerang mungkin ya Kita cari kerang mungkin ya Semakin ramai teman-teman ya Semakin ramai teman-teman ya Ini mereka pada mau menikmati sunset ya Belum tulis sih Sunsetnya itu sekitar jam ini sih Jam 6an lebih gitu dah Yuk kita coba di tebing sebelahnya ya Tapi kita lewat sini aja ya teman-teman Kita lagi mandi-mandi nih anak bu Terima kasih telah menonton Oke kita sudah di tebing sebelahnya Jadi kita tadi kan dari sana Nah terus kita kesini Itu ada suaranya kayak musik Kedengeran gak ya di kamera Itu adalah warung Delpy ya Ini jadi mereka bisa menikmati sunset juga Dari atas sini teman-teman Itu ada buli tuh keliatan ya Dari sana Itu yang ada kolam renangnya tadi loh Itu kakaknya lagi berfoto-foto ya Coba di tebing sebelah sini rame gak Apa lebih rame sebelah tadi Apa di sebelah sini Saya sudah lama gak ke pantai Ini sih Ke pantai Suluban pas sore hari kayak gini Saya biasanya Biasanya tuh saya kesini tuh kan pas siang hari teman-teman Hati-hati teman-teman Soalnya licin dia Kayaknya sih lebih rame Di sebelah tadi teman-teman Ini ada di sebelah sini Kita gak kesana ya Siapa nih teman-teman yang liburan ke Bali Suka main ke pantai Suluban Pantai Suluban itu memang bagus sih teman-teman ya Ini pada berendem-berendem tuh orang-orang tuh Mau nunggu sunset Tapi kayaknya masih lama banget sunsetnya teman-teman Jadi pantai Suluban ini Yang saya bilang tadi ya deket sama pantai Apa tadi Pantai Pada Padang Dan juga dia lumayan deket sama pantai Bingin Ataupun Pura Luhur Uluwatu teman-teman ya Yang biasanya ada pertunjukan tanah geca Ini bulutnya lagi berjemur juga di sebelah sini Biasanya tuh ada ikannya gitu teman-teman disini Gak tau ada ikan gak ya Waktu itu saya pernah lihat ada ikan kecil-kecil gitu Kayaknya lagi sembuhi ikannya Mungkin takut ya mau saya tangkap Oke jadi pantai Suluban kalau pas sore hari rame ya teman-teman Walaupun gak rame banget tapi hitungannya rame sih ya menurut saya Tadi tuh saya di perjalanan itu kan macet teman-teman Terus cuaca itu agak mendung gitu loh Saya takut saya kiranya tadi tuh kayak mau hujan gitu loh Ternyata gak hujan Sampai pantainya ternyata panas banget teman-teman Dan oke teman-teman sekarang Sekarang saya mau ini ya mau jalan lagi naik ya Ini bule-bule yang pada berjemur sudah pada mau pulang teman-teman Jadi kita bisa masuk ya dari sini Tapi kita akan lewat yang kita lewat yang tadi aja ya Dan kemudian selamat menikmati 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 Ditunggu video selanjutnya ya Terima kasih